Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa hadir bersama Anda edisi 3 Oktober 2018 Inilah cuplikan berita utama Maluku Antarnusa Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan bonus bagi kafila MTK Maluku yang berprestasi di ajang MTK Nasional di Medan Sumatera Utara Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku tahun ini menekankan pada penanganan sampah plastik Intro Demikian berita utama malam ini, kini ikutilah berita selengkapnya Pemirsa Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan bonus bagi kafila MTK Maluku yang berprestasi di ajang MTK Nasional di Medan Sumatera Utara Besaran bonus yang akan diberikan akan dikoordinasikan dengan MTK Maluku Pemerintah Provinsi Maluku memberikan dukungan kepada para kafila MTK Maluku untuk bisa berprestasi di ajang MTK Nasional ke-27 di Kota Medan Sumatera Utara 6 Oktober mendatang Dukungan yang diberikan itu dalam bentuk bonus yang nantinya diberikan kepada para kafila yang berprestasi Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Asagaf saat melepas kafila MTK Maluku menuju Medan Sumatera Utara Rabu Pagi di Ambon Pemberian bonus bagi para kafila MTK yang berprestasi sebagai wujud dorongan agar mereka bisa tampil maksimal pada ajang MTK Nasional nanti Pasti kalau peserta yang tampil baik kemudian membawa nama daerah mereka yang mendalik pasti ada reward daripada pemerintah daerah Ketua LPTK Maluku Ismail Usemahu mengatakan bonus bagi para kafila MTK Maluku yang berprestasi sudah dilakukan sejak lama Bagi kafila MTK Maluku yang nantinya berprestasi Usemahu memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan bonus Ya saya kira ketua LPTK dari beberapa waktu lalu sudah sampaikan kepada saya dan kita pasti berikan itu Pada MTK Nasional ke-27 di Kota Medan Sumatera Utara, kafila Maluku yang berjumlah 46 orang akan mengikuti 7 mata lomba yang dipertandingkan Frida Rayman, Bambang Yudha Suara melaporkan Gubernur Maluku hari ini melepas kafila MTK Maluku untuk mengikuti MTK Nasional ke-27 di Medan Sumatera Utara Sebanyak 46 kafila MTK Maluku diikut sertakan dalam MTK Nasional tahun ini MTK Tingkat Nasional ke-27 tahun 2018 akan dilaksanakan di Medan Sumatera Utara Pada MTK ke-27 tersebut, LPTK Maluku turut mengikut sertakan 46 kafila Mereka akan mengikuti 7 cabang mata lomba mulai dari Tilawah Quran, Hipsil Quran, Sahrir Quran, Fahmil Quran, Khad Quran, dan Tafsir Al-Quran Ketua LPTK Maluku Ismail Usimahu mengatakan sebelum diikutkan dalam MTK Nasional di Medan Para kafila Maluku telah mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Ambon dan Jakarta Melalui pelatihan yang dilakukan itu Usimahu berharap kafila Maluku dapat meraih prestasi pada MTK Nasional nanti Saat melepas kafila MTK Maluku, Gubernur Said Asagaf mengatakan Ajang MTK bukan saja sebagai sarana untuk berlomba Namun MTK juga merupakan sarana silaturahmi nasional Para kafila MTK Maluku diingatkan untuk dapat menjalin silaturahmi dalam MTK Nasional di Medan Sambil berusaha mengukir prestasi Asagaf juga mengajak kafila MTK Maluku untuk menjaga kesehatan selama mengikuti MTK Agar bisa tampil maksimal pada setiap mata lomba yang diikuti Kita memang menginginkan juara Tapi itu bukan satu-satunya dampaknya Kita yang penting Mereka bisa tampil di medan dengan baik Yang baik dan bisa bersilat ibrahim Dengan seluruh peserta yang indah Jangan kempuan penting jangan kesehatan Jangan pulang atau sakit Jangan-jangan seperti itu Juara kita ingin Tapi yang pentingnya penampilan Yang paling baik Buat kita disini Pelepasan kafila MTK Maluku ini ditandai Dengan penyerahan bendera kontingen dari Gubernur kepada Ketua LPTK Maluku Setelah dilepas hari ini Kafila MTK Maluku tahun 2018 Akan bertolak ke Medan besok dengan menggunakan pesawat udara Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan 8 orang diduga pelaku pencurian di atas kapal Pelni KM Ngapulu Diamankan Satpam dan ABK Kapal Motor Ngapulu Kedelapan orang itu diserahkan Satpam dan ABK Kapal Motor Ngapulu Kepolsek, kawasan pelabuhan Yosudar Soambor 8 orang yang diduga pelaku pencurian di atas kapal Tor Ngapulu Milik PT. Pelni ditangkap Satpam dan ABK KM Ngapulu Saat berlayar dari pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara Menuju pelabuhan Yosudar Soambor Ahad kemarin Setibanya di Ambon Senin kemarin Kedelapan orang itu diserahkan ke Polsek kawasan pelabuhan Yosudar Soambor Saat diserahkan kedelapan orang yang diduga pelaku pencurian di atas kapal itu Dalam keadaan memars di sekucur wajah dan badan Akibat dianiaya penumpang di atas KM Ngapulu Saat ini, anggota Polsek kawasan pelabuhan Yosudar Soambor Sementara menunggu korban yang datang melapor kehilangan di atas KM Ngapulu Sambil melakukan penyelidikan lebih lanjut Devi Bin Umar, Kurniawan, melaporkan Ketua DPD Partai Golkar Maluku menyatakan Siap memenangkan Joko Widodo di Maluku pada pemilihan Presiden 2019 mendatang Seluruh jajaran partai telah diinstruksikan untuk bekerja untuk Joko Widodo Partai Golkar di Maluku telah siap untuk memenangkan Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019 mendatang Hal itu dilakukan menyusul DPP Partai Golkar telah memberikan dukungan kepada Joko Widodo Untuk maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Asagaf mengatakan Jajaran Partai Golkar Maluku telah diinstruksikan untuk bekerja memenangkan Joko Widodo pada Pilpres nanti Menurut Asagaf, perhatian Joko Widodo bagi Maluku sangat besar Hal itu ditunjukkan lewat kehadiran Joko Widodo dalam sejumlah event nasional yang digelar di Maluku Selain mendukung Joko Widodo, Partai Golkar Maluku juga siap berkoalisi dengan partai lain Untuk memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang Frida Rehman, Bambang Yudhaswara melaporkan Berita selanjutnya pemirsa Pansus 3 DPRD Kota Ambon mengadakan studi banding pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bantul, Yogyakarta Studi banding tersebut terkait transfer dan inisiatif Kota Ambon tentang izin pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang sudah menetapkan dan menerapkan perda izin pemanfaatan ruang sejak tahun kemarin Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan sejumlah kawasan yang sesuai dengan peruntukan Studi banding Pansus 3 DPRD Kota Ambon dipimpin oleh Max Patiapon Dan diterima oleh Karis Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Isaburi Hartono Dikatakan IMB sebelum diterbitkan Terlebih dahulu diterbitkan izin tata ruang sebagai rujukan untuk mendapatkan IMB Untuk mendapatkan izin tata ruang terlebih dahulu dilakukan tahapan observasi lingkungan Observasi tersebut dimaksudkan untuk melihat kondisi real Sementara itu Kasih Perizinan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Regina Tuhehai mengatakan Dengan adanya perda izin pemanfaatan ruang akan menjadi dasar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Sementara itu Sekretaris Pansus 3 DPRD Kota Ambon Moritz Tamayela mengatakan Studi banding yang dilakukan di Kabupaten Bantul semata-mata untuk memperkaya pemahaman tentang ran perda Menurut politisi dari Nasdem ini dengan adanya regulasi izin pemanfaatan tata ruang Maka yang selama ini hanya diatur dalam peraturan wali kota diperkuat dengan perda Tujuan dari perda ini diharapkan agar implementasinya dapat ditangani langsung oleh unit perangkat daerah Pasalnya selama ini belum ada izin tata ruang Perlu diterbitkan sebuah regulasi untuk mengatur tentang pemanfaatan ruang Yang dia secara detail dapat atau maaf kata-kata selama ini dia hanya tertangani dengan sebuah peraturan wali kota Yang bermana dalam proses pekerjaan fisik ataupun renovasi fisik bangunan Itu hanya melalui sebuah perwali sehingga diterbitkannya surat izin dan sebagainya Dan ini ruang untuk mengatur itu agak sekecil sehingga perlu dilihatkan sebuah peraturan yang lebih konkret Yang lebih spesifik yaitu di dalam perda Dengan adanya perda tata ruang tersebut dimintakan pelayanan dapat maksimal Sarlas Pulaman melaporkan dari Bantul Yogyakarta Ekspor Maluku di bulan Agustus 2018 mengalami penurunan dibandingkan ekspor Juli di tahun yang sama sekitar 6,72 persen Ekspor Maluku di bulan September 2018 turun pada kisaran 6,72 persen Ekspor Maluku pada Agustus 2018 mencapai 0,7 juta dolar Amerika Ekspor tersebut yaitu berupa komoditi barang non-migas Ekspor tersebut dinilai mengalami penurunan sekitar 6,72 persen Jika dibandingkan bulan Juli 2018 sebesar 0,82 juta dolar Amerika dari komoditas yang sama Ekspor Maluku Januari hingga Agustus berasal dari kelompok minyak mentah sebesar 23,29 juta dolar Amerika Dan kelompok ikan dan udang sebesar 4,48 juta dolar Komoditi minyak mentah yang diekspor adalah minyak petroleum Sementara komoditi ikan dan udang yang diekspor adalah jenis kerapu, ikan segar tuna sirip kuning, file prosen, cakalang tuna beli beku, serta ikan asap Perbandingan nilai ekspor Maluku Januari hingga Agustus 2018 terhadap periode yang sama tahun 2017 menunjukkan peningkatan sekitar 50,03 persen Negara tujuan ekspor pada Agustus 2018 yaitu ke Jepang dan Hong Kong senilai 0,58 juta dolar Ekspor Maluku juga merambah sampai Amerika Serikat dengan nilai 0,19 juta dolar Jika dibandingkan dengan Juli 2018 maka terjadi peningkatan ekspor ke negara Asia lainnya sebesar 197,99 persen Selama periode Januari hingga Agustus 2018 Maluku melakukan ekspor ke negara-negara anggota ASEAN yang terbesar yakni Malaysia senilai 23,29 juta dolar Pada negara Asia lainnya antara lain Jepang dan Hong Kong masing-masing senilai 1,33 juta dolar dan 0,72 juta dolar Pada periode ini pula ekspor Maluku ke Amerika Serikat sebesar 2,12 juta dolar Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 ekspor Maluku menuju negara anggota ASEAN mengalami peningkatan sebesar 33,22 persen Negara tujuan ekspor Maluku hingga Agustus 2018 didominasi oleh Malaysia Mel Kilatus Aoleh melaporkan Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Said Asagah meminta seluruh kader untuk dapat melakukan kerja-kerja partai Untuk meraih target yang telah dipasang pada pilek 2019 mendatang Asagah mengatakan DPD Golkar Maluku telah memilih kader-kader yang mempunyai potensi Untuk mengisi kursi-kursi anggota DPRD yang tersedia di partai Golkar DPD Golkar Maluku bertekad untuk merebut kembali kemenangan di pemilihan legislatif 2019 Tekad ini sejalan dengan kerja-kerja politik yang terus dimantapkan semua kader di sebelah kabupaten kota Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Said Asagah meminta para calon anggota legislatif memiliki kemampuan Dan potensi yang bagus untuk dapat meraih perhatian masyarakat Hal ini disampaikan saat acara pembekalan dan pelepasan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Maluku pemilu 2019 Untuk tekad meraih kemenangan secara elegan Asagah meminta kader dan caleg Golkar untuk menghindari kampanye hitam, hoax, dan politisasi sara Sesuai ikrar dan komitmen untuk menjaga Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 Semua partai politik punya keinginan yang sama Dan semua partai politik punya strategi untuk pemenangan pilkada Ya Golkar juga kita punya keinginan untuk itu Kalau sekarang kita nomor dua ya tentu saja kita punya keinginan untuk menjadi yang nomor satu Yang nomor satu sekarang ini kan dia mesti bertahankan itu Tapi kita punya keinginan untuk bisa menjadi nomor satu Dan saya yakin kader-kader kita semua punya semangat untuk bisa memenangkan partai Golkar Tadi saya bilang kalau mari kita mencintai apa yang kita pilih sekarang Kalau sudah pilih Golkar, cintailah Golkar Dan saya minta hindari kampanye-kampanye hitam Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku Hairuddin Tuarita mengatakan Dari 110 kursi DPR RI yang ditargetkan DPP Golkar di Pilek 2019 Maluku harus tetap mempertahankan satu kursi Sedangkan DPRD Provinsi, target Bapilu meraih 8 kursi Guna merebut kembali kemenangan dari PDI Perjuangan dan menjadi pimpinan DPRD Target Golkar untuk DPR RI tentu kami sekarang itu 2014 tahun kami mendapat 91 kursi Target kami adalah menambah 19 kursi yang akan menjadi 110 kursi Itu adalah target dari DPP Jadi kembangkan kepada partai Golkar ada di Indonesia untuk memperjuangkan Target kader yang kalung dari DPR RI yang ada di pimpinan masing-masing Memang tidak mudah, karena memang survei terakhir membuktikan Karena baru kali ini kita memasuki Pilek itu bersamaan dengan PILPRES Tentu yang sangat diuntungkan dengan kondisi yang ada di PILPRES itu adalah Teman-teman dari partai politik yang memang punya calon yang dicangankan sebagai calon presiden itu Nah survei tinggi 1.300 itu adalah PDIP Yang kedua adalah Gerinra, yang ketiga adalah Partai Gota Nah memang baru pertama kali ini kami ditempatkan dari sini survei itu pada tiga besar Karena selama mulai dari PILK adalah langsung ini kami selalu ada di 2004 itu kan nomor 1 Setelah itu 2009, 2011, 2014 itu kan nomor 2 Ya mudah-mudahan dengan kerja keras kami mudah-mudahan Dengan ada pembangkannya kami dapat mencari Pada pemilu 2019, Golkar Maluku menargetkan dua keterwakilan dari masing-masing dapil di Maluku Dua dapil yang menjadi target penambahan kursi yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan Sementara itu pemirsa harga bawang merah dan putih saat ini mengalami penurunan dari Rp22.000 per kilo menjadi Rp28.000 per kilo Turunnya harga bawang di pasar tradisional Mardika diakibatkan adanya musim panen di daerah pemasok bawang ke Kota Ambon Salah satu distributor bawang merah dan putih di Ruko Batu Merah ketika ditemui siang tadi mengakui turunnya harga bawang merah dan bawang putih yakni Rp22.000 per kilo Sebelumnya dua komoditas dapur ini dipatok Rp28.000 per kilo oleh pedagang Menurut Ali, salah satu pedagang bawang merah dan bawang putih di Ruko Batu Merah mengungkapkan bawang merah dan putih yang ada di tokonya didatangkan dari Nganjuk, Surabaya, Jawa Timur Bawang merah dan putih hasil dari Nganjuk selama ini merupakan kualitas terbaik Saat ini, para petani bawang merah dan bawang putih di daerah Nganjuk lagi memanen dua komoditas tersebut Menurut Ali, turunnya harga komoditas tersebut baru terjadi dalam kurun waktu satu minggu karena stoknya banyak Bawang merah dan bawang putih diambil dari Surabaya dengan harga Rp18.000 dan dijual dengan harga Rp22.000 per kilo Perkaru ukuran isinya Rp25.000 saat ini dijual dengan harga Rp550.000 Pedagang lainnya Nurma juga menjelaskan harga bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan sebesar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilo dari sebelumnya Nurma menunturkan penurunan harga di pasaran karena stoknya mencukupi dan para petani memanen di sentra produksi Jika harga bawang merah dan bawang putih bervariasi sebelumnya, bawang merah dijual di pasar Batu Merah dan Mardika dan pasar tradisional di kota Ambon Rp26.000 dan Rp28.000 per kilonya Rahmalatukonsina, Caktamaila, Udin Sanduan melaporkan Peringatan Hari Habitat Sedunia merupakan refleksi kondisi pemukiman dunia dan mengingatkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Refleksi tersebut sebagai upaya menekan adanya perubahan iklim yang bila tidak disikapi dengan serius dapat menimbulkan bencana alam Esensi dari peringatan Hari Habitat Sedunia adalah menekan adanya perubahan iklim Hal tersebut diungkapkan mantan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pada gerakan bersih memperingati Hari Habitat Sedunia yang dirangkai dengan Hari Kota 2018 dan Hari Perumahan Nasional Dijelaskan peringatan Hari Habitat Sedunia merupakan refleksi kondisi pemukiman dunia dan mengingatkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Joko Kirmanto menjelaskan refleksi tersebut sebagai upaya menekan adanya perubahan iklim yang bila tidak disikapi dengan serius dapat menimbulkan bencana alam Selain climate change ini semua manusia di dunia ini harus perhatiannya kepada masalah climate change Karena itu apa yang harus kita lakukan adalah memitigasi dan mengadaptasi kita terhadap climate change Bagaimana kita mengadaptasi dan memitigasi climate change Pemanasan global itu harus kita tahan Jadi secara lingkup kecil kota kita harus menjadi layak uni Secara garis besar kita semua harus memahami bahwa kita ini harus menghambat lajunya climate change atau pemanasan global Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Haryono Utomo mengungkapkan habitat di dunia harus dilestarikan agar dapat menengkang perubahan iklim yang akhir-akhir ini terjadi Khususnya di kota Ambon ini ya ini ada lima sungai yang membelah kota Ambon Nah ini harus kita tata kita kelola dengan baik Nah memang disini hal yang menjadi challenge kita tantangan kita semuanya Karena bagaimana kita menjaga supaya sungai ini tidak menimbulkan dampak pada saat terjadi musim hujan terjadi banjir Nah oleh itulah pentingnya penataan-penataan baik itu yang di banteran sungainya maupun juga yang ada di hulu-hulunya Karena bagaimanapun juga kita harus di hulu-hulu sungai ini harus tetap lestari Das-dasnya juga harus terpihara dengan baik Sehingga itu kita harapkan apabila kita sudah tertata kita jaga tidak kita rusak Tidak kita jaga untuk konservasinya Karena memang konservasi itu adalah suatu kegiatan yang dia efek jangka panjang Oleh karena itu pihaknya mendukung kegiatan sedunia dan senantinya supaya mendorong pelestarian lingkungan dalam hal ini Menjaga habitat agar dapat mencari bencana alam Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Indonesia merupakan negara yang terhadap bencana gempa bumi dan dapat berdampak pada terjadinya tsunami Hal itu terjadi karena ada patahan besar yang terus bergerak di daya Sumatera, Maluku Utara, dan Jawa Selain itu ada juga patahan besar yang dapat memicu terjadinya tsunami Mantan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menyampaikan dalam membangun suatu kota harus mengedepankan tata ruang Penjelasan itu disampaikan Joko Kirmanto di Ambon pada peringatan Hari Habitat Sedunia Yang dirangkai dengan Hari Kota 2018 dan Hari Perumahan Nasional dengan melakukan gerakan bersih Joko Kirmanto menguraikan bila tata ruang diterapkan sesuai dengan perencanaan dalam pembangunan suatu kota Maka kota tersebut menjadi aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau Dicontohkan kota Palu yang lulu lantak akibat bencana gempa dan tsunami pekan lalu Dalam pembangunannya nanti harus memperhatikan tata ruang yang ada sehingga masyarakat dapat menyelamatkan diri bila bencana kembali terjadi Diawali dengan rencana tata ruang yang benar Diawali dengan tata ruang yang baik baru kita bangun juga yang baik Kalau kita hanya dikembalikan saja seperti sekarang artinya tidak aman juga nanti untuk waktu-waktu yang akan datang Jadi kita memprediksi bahwa kemungkinan masih ada gempa lagi suatu saat nanti ya harapan kita jangan besar kayak sekarang ini Tetapi kita mempersiapkan diri jadi kalau ada apa-apa jangan korbannya seperti sekarang ini banyak sekali Kalau ada tsunami harapannya ya nanti ya tidak ada korban gitu lah ya Artinya kita paham sekali lagi tata ruang adalah sangat penting kalau di dalam pembangunan perkotaan itu ya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Usemahu mengaku pihaknya juga dalam membangun suatu kawasan Senentiasa memperhatikan tata ruang Apalagi wilayah Maluku merupakan kepulauan sehingga pembangunan yang dilakukan harus disesuaikan dengan tata ruang daerah ini yang terdiri dari pulau-pulau Kita tahu bahwa wilayah-wilayah pemukiman di Provinsi Maluku yang pulau-pulau ini kan kebanyakan pada pesisir pantai Dan kita tahu juga sejarah bahwa 300 tahun yang lalu kan pernah terjadi gempa yang dasyat ya yang besar di Ambon dan Provinsi Maluku Jadi terkait dengan itu ya kami himpau kepada masyarakat ya untuk selalu waspada terutama yang tinggal di dekat pantai Ismail Usemahu berharap ke depan masyarakat dalam membangun harus sesuai dengan tata ruang yang ada dan kondisi daerah yang terdiri dari pulau-pulau Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan dapat berdampak pada terjadinya tsunami Hal itu terjadi karena adanya tiga lempengan besar yang terus bergerak di daerah Sumatera, Maluku Utara, dan Jawa Selain itu ada juga patahan besar yang dapat memicu terjadinya tsunami Sadar akan bencana harus ditanamkan kepada warga negara secara baik sejak dini Karena pemahaman akan gempa bumi dapat menekan terjadinya bencana yang berdampak pada korban jiwa Hal tersebut disampaikan Kak Kanwil Beacukai Maluku Vina Arimanan ketika melakukan sosialisasi mitigasi bencana untuk meningkatkan budaya sadar bencana di lingkungan Kanwil Beacukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menurutnya masyarakat tidak perlu panik bila terjadi gempa bumi Yang terpenting pemahaman tentang tata cara menghindari diketahui secara baik Bila tidak bencana yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa Ini sangat penting untuk kita ketahui baik mengenai kondisi daerah Maluku ini khususnya Ambon Bagaimana dan juga bagaimana mengantisipasi apabila musibah tersebut menimpa kita Sehingga masyarakat tidak panik tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang atau aktivitas-aktivitas justru akan lebih membuat kondisi lebih terpuruk lagi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku Andi Azhar mengatakan Indonesia sangat rawan terhadap bencana alam berupa gempa bumi Hal itu disebabkan karena adanya tiga lempengan besar kerak bumi yang terus bergerak di daerah Tenggara, Sumatera, Maluku Utara dan Laut Jawa Kita memberikan informasi bahwa kejadian penting tsunami di wilayah Indonesia sangat besar Dimana memang daerah itu perkembangan tiga lempeng besar ya Ada lempeng di Australia, ada lempeng di Orasi dan lempeng di Pasifik Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Junhor Sepuni mengatakan Guna menekankan korban jiwa ketika bencana gempa bumi terjadi Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada seluruh warga negara di daerah ini Salah satu gerakan atau upaya yang sementara terus digalakan adalah pengurangan risiko bencana Yaitu melalui sosialisasi-sosialisasi Sosialisasi mitigasi bencana untuk meningkatkan budaya sadar bencana Diikuti pegawai Kementerian Keuangan yang ada di daerah ini Otnil Kota Dini dan Andre Oktol Seah melaporkan Kepala BMKG Maluku Andi Ashar mengatakan Daerah Maluku sangat rawan terhadap terjadinya gempa bumi Bahkan dapat berdampak pada terjadinya tsunami Olehnya itu masyarakat harus waspada di setiap saat Secara nasional gempa bumi berskala besar telah terjadi di Indonesia Sejak tahun 416 hingga 2014 sebanyak 243 kali Dari jumlah tersebut 20% atau sebanyak 50 kali terjadi di daerah Maluku Maluku merupakan salah satu daerah yang sangat rawan dan sering terjadi gempa bumi Hal itu disampaikan Kepala BMKG Maluku Andi Ashar Menurutnya sejarah mencatat gempa bumi yang terjadi di Maluku sangat rawan dan sangat berpotensi tsunami Hal itu disebabkan karena terdapat patahan besar di selatan Pulau Seram dan barat Maluku Utara Ada juga patahan-patahan besar yang dapat memicu kejadian tsunami Itu salah satunya di utara Bali, utara NTT, NTB Itu ada patahan Flores, lalu di Sulawesi ada patahan Palukor Kemarin beberapa hari lalu memicu kejadian tsunami Lalu di pulau di Maluku sendiri ada di patahan naik selatan Seram Di selatan Ambon dan selatan Pulau Seram Selain itu ada juga di wilayah barat Maluku Utara dan timur Sulawesi Utara Patahan di selatan Pulau Seram dan Maluku Utara bagian barat terus bergerak dari waktu ke waktu Pergerakan lempengan inilah kata Andi Ashar dapat menimbulkan gempa bumi yang berpotensi terjadinya tsunami Otnil Kota Dini dan Andre Opel Seah melaporkan Sampah plastik hingga saat ini menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan manusia Produksi sampah plastik setiap hari bertambah sehingga meningkatkan sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia Produksi sampah plastik di tengah masyarakat saat ini terus bertambah Sampah plastik menjadi fokus perhatian jajaran dinas lingkungan hidup Provinsi Maluku tahun ini dalam memperingati hari lingkungan hidup Sampah plastik muncul sebagai akibat penggunaan wadah itu secara berlebihan Aktivitas masyarakat nyaris tak luput dari fungsi plastik Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Maluku hari ini memberikan perhatian pada sampah plastik Menteri Lingkungan Hidup dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Sekda Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Halim Datis Mengatakan sampah plastik terus bertambah seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat Menteri mengatakan penggunaan sampah plastik berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap kemasan produksi Belakangan sebagian besar produk dikemas dalam plastik Selain memudahkan juga dapat bertahan lama Menteri Lingkungan Hidup mengajak semua masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dari sampah plastik Sampah plastik selain sulit terurei dalam tanah juga menghambat air masuk ke dalam tanah Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini di Provinsi Maluku diserahkan berbagai penghargaan Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Vera Thomaswa mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan perhatian serius terhadap 5 sungai di Kota Ambon Khususnya pesan bagi masyarakat di bantaran-bantaran sungai Agar kita bergandengan tangan menjaga kebersihan sungai itu Nah pada kesempatan ini kita mulai melakukan pembinaan bagi masyarakat Mungkin tahap pertama kita melakukan pembinaan bagi masyarakat Sungai di Batu Gajah mulai dari Hulu sampai ke Hilir Kita membina mereka, membantu membina mereka Memang ada komunitas batu bulan yang sudah bagus Kita teruskan sampai ke Hilir Wujudkan kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan Merupakan esensi dari hari habitat sedunia yang tiap tahun dilaksanakan Di Maluku hari habitat sedunia dirangkai dengan hari kota 2018 Dan hari perumahan nasional melalui gerakan bersih Kegiatan itu melibatkan berbagai komunitas dan pegawai di lingkup kementerian PUPR yang ada di daerah ini Gerakan bersih mewarnai puncak hari habitat sedunia 2018 di Maluku Yang dirangkai dengan hari kota 2018 dan hari perumahan nasional Difokuskan pada pembersihan sejumlah kawasan di kota Ambon termasuk pemukiman penduduk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Usemahu Menyatakan kegiatan tersebut melibatkan pegawai di lingkup kementerian PUPR Dan berbagai komunitas Agar mereka dapat lebih memahami pentingnya lingkungan Serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar Untuk Provinsi Maluku kita pusatkan di lokasi Jembatan Merah Putih Persisnya di gedung pemantau Dan tadi alhamdulillah telah dibuka oleh Pak Wakil Gubernur Maluku Dan dihadiri langsung juga oleh Bapak Joko Kirmanto Mantan Menteri PU dan beliau ini Sebagai salah satu orang yang pencetus hari habitat dunia Dan untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini Pertama terkait dengan pengeluaran sampah Pengeluaran sampah khususnya di perkotaan Mantan Menteri PU yang juga pemerhati habitat Joko Kirmanto mengapresiasi pemerintah Provinsi Maluku Dan Kota Ambon karena dalam pembangunan di daerah ini Senantiasa mengedepankan ruang terbuka hijau Sebagai salah satu warga negara Indonesia yang mencintai lingkungan Sungguh sangat bangga bahwa pemerintah Provinsi Maluku Memperingati hari habitat dunia ini Cuman yang paling penting di dalam saat memperingati hari-hari habitat seperti ini Adalah bagaimana sikap kita menyikapi hari habitat Kita harus paham hari habitat itu apa Habitat secara keseluruhan adalah tempat lingkungan kita hidup Jadi kalau secara garis besar habitat ya planet kita ini adalah habitat untuk manusia seluruh dunia Konsentrasinya adalah mempersiapkan kota yang layak huni Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariono Utomo juga mengapresiasi gerakan bersih pesisir pantai Dan sejumlah sungai yang ada di Ambon Hal itu dilakukan agar lingkungan pesisir pantai tetap terlihat bersih Yang nantinya berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan Yang terpenting bagi kita semuanya itu adalah masalah lingkungan hidup Kemudian juga masalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan kota Kemudian juga masalah bagaimana kita bisa hidup nyaman dengan lingkungan yang ada sekarang Ini adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya Jadi ini hanya merupakan satu event yang bisa menggugah kita semuanya Menyadarkan kita semuanya dan untuk ke depannya ini kita bisa bersama-sama Untuk katakanlah sekarang kita menjaga sungai-sungai kita ini supaya bersih Jadi sekali lagi kami mohonkan juga sungai itu bukanlah tempat sampah Sungai itu adalah merupakan satu habitat air Di mana di situ memang harus kita jaga kebersihannya, kelestariannya Gerakan bersih yang dipusatkan di gedung pemantau jembatan Merah Putih itu Diharapkan dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan masing-masing Agar tercipta kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Harga cabai keriting di pasar Mardika Kota Ambon dalam satu pekan terakhir mengalami kenaikan hingga Rp50.000 per kilogram Dari harga sebelumnya yakni Rp40.000 Pedagang mengaku kenaikan terjadi akibat kekurangan stok di pasaran Dalam satu pekan terakhir ini harga cabai keriting di pasar Mardika Kota Ambon kembali naik Rp5.000 per kilogram Dari harga sebelumnya Rp40.000 Pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini akibat kekurangan stok di pasaran Sedangkan untuk cabai rawit tidak terjadi kenaikan karena stok masih cukup tersedia dalam jumlah banyak Untuk cabai keriting pedagang biasanya memasok dari memuju Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa Sementara pasokan lokal didatangkan dari sentra-sentra produksi seperti seram dan buru Pedagang mengaku kenaikan cabai keriting ini diperkirakan akan terus melonjak naik dalam beberapa bulan ke depan Akibat terjadinya gagal panen di sejumlah daerah penghasil seperti tahun-tahun sebelumnya Abu Sahwawa, Junaid Asril melaporkan DPRD Buru Selatan menggelar sidang paripurna istimewa pergantian antar waktu Anggota DPRD Buru Selatan atas nama Idris Rumakat dari Partai Amanat Nasional Buru Selatan Idris Rumakat menggantikan taib sewakil yang telah meninggal dunia Pelantikan pergantian antar waktu Pelantikan pergantian antar waktu Idris Rumakat sebagai anggota DPRD Buru Selatan sisa periode 2014-2019 dilakukan Ketua DPRD Buru Selatan Archilaus Solisa Idris Rumakat dari Partai Amanat Nasional menggantikan almarhum taib solisa yang telah meninggal dunia Pada sidang paripurna istimewa itu Ketua DPRD Buru Selatan Archilaus Solisa mengatakan Dinamika internal merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong bagi upaya memantapkan kolektivitas wakil rakyat Dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan Sementara itu Wakil Bupati Buru Selatan Ayub Seleki berharap Idris Rumakat dapat menjalankan tugas dan fungsi kerjanya untuk kepentingan rakyat Serta berpartisipasi aktif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di bumi Fuka Bupolo bersama para anggota DPRD lainnya Dari 6 role, RN Stasi Jawa melaporkan Dan pemirsa sampai disini perjumpaan Anda dengan kami pada program Maluku Antarnosa Mewakili kerapat kerja yang bertugas, Senovita Jan Munara mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!